Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengatur atau bagaimana cara assign shortcut dengan mudah di blender gitu karena kalau kalian misalnya sculpting atau mungkin ya sebenarnya bukan sculpting doang kayak misalnya yang lainnya juga bisa sih pakai cara yang nanti bakal saya tunjukin tapi kalau kalian misalnya sculpting misalnya kalian pakai yang draw terus kalian misalnya pakai brush yang lain dengan cara klik kayak gini ini lama gitu lebih cepat pakai shortcut dan ya biar lebih cepat aja sih untuk proses sculptingnya gitu dan kalian misalnya bukan cuma sculpting doang ini kalian bisa pakai kayak misalnya di modifier atau mungkin kayak di yang lainnya gitu misalnya di yang paling sering ya yang saya tahu yang paling sering dipakai itu adalah subsource modifier gitu jadi kalian bisa klik kanan di sini gitu ya untuk dimodifiernya terus kalian bisa klik yang assign shortcut gitu dan kalau kalian misalnya mau ke yang object properties dan sebagainya tanpa kalian harus ngeklik-ngeklik gitu kalian bisa langsung klik kanan terus kalian bisa klik yang assign shortcut nah setelah kalian klik assign shortcut kalian bisa pilih untuk tombol mana yang mau kalian pakai untuk tampilin ke sini gitu jadi misalnya tombolnya itu 8 atau 10 atau 10 ada nggak sih tombol 10 nggak ada pak ya adanya tombol 1 sama 0 gitu nggak ada tombol 10 gitu adanya cuma 9 paling ya contohnya kayak gitu dan kalau saya sih nggak pakai untuk yang disini karena mungkin nanti ya mungkin saya pakainya nggak sekarang gitu saya sekarang pakainya untuk di sculpting aja untuk brushnya ya jadi untuk brushnya ini untuk shortcutnya disini ada tulisan 1 tapi kalau kalian pencet 1 itu nggak bisa gitu atau nggak jalan karena ya itu cuma tulisannya doang belum di program gitu atau mungkin belum di assign untuk shortcutnya gitu nah jadi untuk cara ngefixnya kalian bisa klik kanan terus kalian bisa klik yang assign shortcut kalau memang belum di assign untuk shortcutnya dan tinggal kalian pilih aja tombol yang kalian mau untuk pindah ke brush itu misalnya 1 atau 2 atau 3 gitu sebenarnya untuk cara ini bisa kalian ke edit terus ke reference tapi jujur menurut saya ini lebih lama gitu untuk yang reference disini saya lebih enak klik kanan terus ya tinggal pilih aja untuk shortcutnya tinggal pilih tombolnya gitu dan jujur ini menurut saya blender walaupun gratis ini gila banget sih ini enak banget gitu ini lengkap banget untuk blendernya mungkin nanti ke depannya bakal di update lagi dan saya pakai yang fax system sih untuk blendernya gitu kalau kalian misalnya mau pakai yang fax webnya ya sama aja sih gitu ya dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan tekstur kencing bye-bye selamat menikmati